Saya relang mati, 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 saya relang mati. Saya ditemukan salah, panggangnya apa-apa. PSU ini sejumlah sempat terjadi di kalangan mereka, ada yang memang takut dan sebagainya. Jadi pertakutan dari mereka saja tidak berani menerangkan PSU raya. Saya akan terus berjuang menerang saya, tidak bersalah apa-apa. Ayah kekutih, 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 kekutih. Saya akan terus berjuang menerang saya, tidak bersalah apa-apa. Polda Jawa Barat memastikan pengusutan kasus pembunuhan sejoli, vina dan eki tahun 2016 silam akan tuntas dan transparan. Polda Jabar membuka hotline bagi masyarakat dan membentuk tim asistensi khusus. Polda Jabar membuka saluran terbuka atau hotline bagi warga untuk mendukung pengembangan penyidikan kasus pembunuhan sejoli, vina dan eki di Cerbon, Jawa Barat, 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut hotline dibuka untuk mendapatkan informasi tambahan dari masyarakat. Nantinya seluruh informasi yang didapat dari hotline akan didalami dan diverifikasi oleh pihak kepolisian. Polda Jabar membuka hotline informasi di nomor 0822 1112 4007 dengan syarat memberikan identitas dengan benar serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Polda Jawa Barat memastikan akan menyelesaikan penyidikan kasus pembunuhan vina dan eki dengan tuntas dan transparan. 0822 1112 4007 dengan syarat memberikan identitas sesuai dengan benar serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tentu akan kami lakukan analisis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kompas Jules menambahkan dengan adanya fenomena informasi yang semakin berkembang di media sosial, Polda Jabar juga membentuk tim asistensi yang terdiri dari ITUASDA, PROPAM dan DITRASKRIMUM selaku pengawas penyidik. Polisi meyakini lewat pembentukan tim asistensi khusus ini, proses penyidikan kasus pemerkosan hingga pembunuhan vina akan berjalan profesional dan transparan. Dengan adanya fenomena informasi yang semakin berkembang di media sosial, maka Polda Jabar telah membentuk tim asistensi yang terdiri dari ITUASDA, PROPAM, DITRASKRIMUM, selaku pengawas penyidik. Saat ini sudah ada Kompolnas dan Komnasar yang ikut mengawasi proses penyidikan yang sedang berjalan. Kasus pembunuhan vina dan kekasihnya Eki di Cirebon memasuki babak baru setelah Polda Jawa Barat menangkap Pegi Setiawan alias Perong. Pegi diakini menjadi salah satu pelaku utama dalam kasus ini. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik Polda Jawa Barat termasuk keluarga dan rekan Pegi Setiawan serta keluarga vina. Kasus ini menyita perhatian dari berbagai pihak termasuk Presiden Jokowi Dodol. Jokowi bahkan memerintahkan kepada Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo untuk mengusutuntas kasus pembunuhan sejoli vina dan Eki. Kapolri, saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Tim Liputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajahi managesesi. Terima kasih. Terima kasih.